Kalau generasi mudanya itu kurang kreatif, kurang terbuka, kurang komunikatif. Mau jadi apa nanti negara ini? Dimasuki sama orang-orang asing yang akan... Selamat datang di Nasihat Aya. Jangan lupa subscribe kalau kamu suka kontennya ya. Apakah orang kalau mau sukses harus kuliah? Jadi gini kan, kuliah itu adalah proses pematangan ya. Jadi kalau orang kuliah itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan analitik. Jadi jangan dilihat dari ijazahnya, tapi dilihat dari pematangannya dia. Karena anak-anak yang baru lulus sampai SMA itu kemampuan analitiknya masih kurang. Jadi ketika dia kuliah, masa dia kuliah itu diajari untuk berpikir secara analitis. Tapi belum tentu orang yang sudah menyelesaikan kuliah itu dia akan sukses. Tapi itu bisa menjadi salah satu alat bagi dia untuk meningkatkan keterampilan dia dalam mencari jenjang kesuksesan hidup yang lebih bagus. Tapi tidak bisa dikatakan bahwa kalau mau sukses harus kuliah itu tidak. Cuma kuliah ini bisa membantu. Tapi kalau misalnya keadaannya seperti ini. Misalnya kita pada saat lulus SMA, kita sudah bisa mendapatkan uang. Kita sudah tahu caranya. Kita mau fokus misalnya untuk mendapatkan uang. Tapi di lain pihak orang tua meminta kita untuk kuliah. Apa yang harus dilakukan oleh itu? Ya kan sukses kan bukan hanya masalah uang. Ya masalah keberhasilan hidup, kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan, kemampuan bersosialisasi, kemampuan berkomunikasi. Itu semua dibutuhkan untuk kesuksesan hidup. Apa yang bisa didapatkan di luar selain tempat kuliah kan? Sulit. Kalau kuliah kan ada yang membimbing. Ayah tidak terlalu fanatik dengan masalah kuliah juga. Cuma maksudnya akan lebih baik lah. Akan memiliki tools yang lebih lengkap kalau orang itu kuliah. Sekali lagi orang kuliah dan orang kerja juga tidak semata-mata untuk kebutuhan uang. Memang uang penting tapi tidak yang paling penting. Tapi kalau ayah misalnya punya anak seperti itu gimana? Ayah melihat oh memang momentumnya sedang laik nih dan bagus. Kalau ditinggal untuk kuliah ini bisa hilang nih bisnisnya. Kalau pandangan ayah lebih baik kuliah dulu. Ditinggal lah bisnisnya? Kalau bisa bersama-sama. Seandainya tidak bisa kan? Kalau seandainya sama sekali tidak mungkin, ya kuliah lebih penting menurut ayah. Oh gitu? Bukan titelnya yang dicari, bukan. Tapi kematangan berpikirnya yang menurut ayah penting. Tapi kan di kehidupan ini banyak juga gempuran-gempuran di luar yang akan mematangkan kita sebenarnya. Berpikir secara sistematis dan analitis itu tidak mudah didapat hanya dengan berpikir sendiri. Berarti ayah akan memaksa anaknya untuk, wah sudah kalau tinggalkan dulu bisnis yang miliaran ini kamu kuliah aja misalkan gitu. Ya jadi gini, jangan bilang memaksa, bukan memaksa. Tadi kamu bilang ayah pilih mana? Kalau ayah pilih yang ini, tapi ayah kan tidak pernah memaksa sama anak. Kapan pernah ayah memaksa anak? Tidak pernah. Selalu diikuti tapi ayah harus memberikan yang terbaik buat dia. Mengarahkan yang terbaik buat dia. Apakah menjauhi seseorang dengan alasan ketelangan batin dan mental itu sama saja dengan memutus tali silaturahmi? Tergantung menjauhinya untuk masalah apa. Kalau misalnya ada orang yang toksik, misalnya kita menjauhi dia. Yaitu bukan memutus tali silaturahmi. Karena memang orang yang begitu harus diberikan kesempatan dia untuk berpikir, menganalisa kenapa orang menjauh dari saya. Jadi kita justru membantu dia kalau dia sadar. Kalau dia tidak sadar, itu salah dia sendiri. Tapi kalau yang dimaksud dengan memutus tali silaturahmi itu adalah menjauhi orang yang seperti ayah dulu pernah katakan bahwa orang itu hubungan antara seseorang dengan orang lain itu harus hubungan yang saling menguntungkan. Menguntungkan bisa dalam arti luas ya. Pertemanan, bisa menjadi orang yang saling mengisi, saling membantu. Kalau memang orang itu tidak bisa melakukan seperti itu, ya pantaslah orang menjauhi. Itu menurut pandangan ayah begitu. Jadi tidak ada masalah gitu ya? Tidak memutus tali silaturahmi gitu ya? Ya memutus tali silaturahmi itu kan kepada orang yang kita hubungannya tidak ada masalah. Baik. Terus kita tiba-tiba kita menolak dia dengan maksud jahat. Oh, gitu ya. Itu memutus tali silaturahmi. Jadi memutus tali silaturahmi itu boleh kalau kasusnya seperti apa? Itu bukan disebut memutus tali silaturahmi seperti yang diansam di dalam hadis nabi itu ya. Kan ada hadis nabi yang mengatakan orang yang memutus tali silaturahmi itu nanti tidak akan bisa masuk surga gitu kan. Karena itu termasuk salah satu dosa besar memutus tali silaturahmi. Jadi kalau misalnya dua orang teman saling berhubungan dengan baik, Terus ketika yang satu orang itu sukses, maka yang sukses ini meninggalkan teman yang satunya. Nah ini memutus tali silaturahmi dengan maksud untuk mengambil keuntungan pribadi semata-mata. Tapi kalau orang yang tidak baik, kita menjauhi, itu wajar. Kalau seandainya dulunya bermanfaat, dulunya saling mengisi. Tapi setelah semakin dewasa, kelihatannya sudah tidak saling mengisi nih gitu. Terus ditinggalkan. Itu memutus tali silaturahmi apa nggak? Karena kan segini, setiap perbuatan itu kembali kepada niatnya kan. Setiap perbuatan pasti ada tujuannya. Jadi setiap perbuatan akan dikembalikan kepada niatnya. Jadi kalau kita niatnya itu baik, maka itu adalah amal yang baik. Nggak apa-apa. Tapi kalau kita niatnya jelek, maka itu juga amalan yang jelek. Kembali ke niatnya, untuk apa menjauhi itu gitu lah. Kalau untuk lebih dekat kepada Allah, tentu itu bagus. Karena mungkin orang ini maksiat, atau orang ini melakukan kejahatan-kejahatan kriminal, dan sebagainya. Sehingga kita merasa khawatir kalau dekat sama dia, nanti akan tersangkut dengan masalah-masalah dia. Wajib kita tinggal itu. Nggak apa-apa. Memutus tali silaturahmi dengan orang yang begitu. Ada nasihat nggak ya buat Gen Z yang tercenderungan untuk kena mental illness yang tinggi? Tidak semua Gen Z punya seperti itu. Jadi nasihat buat dia ya itu memperbanyak komunikasi. Karena Gen Z ini kan kadang-kadang juga kurang komunikatif. Jadi ini karena pengaruh dari medsos dan sebagainya itu, banyak generasi yang belakangan itu merasa bahwa dia lebih nyaman dengan medsos saja. Sehingga mengurangi pergaulan. Padahal pergaulan itu penting. Nanti mereka kan suatu ketika akan menjadi pemimpin. Ketika mereka menjadi pemimpin, itu dibutuhkan kemampuan berinteraksi dengan banyak orang. Baik kepada yang dipimpin maupun dengan sesama pemimpin yang lain. Komunikasi itu penting sekali. Dan ini yang memang kadang-kadang menjadi lemah belakangan ini. Karena orang asik dengan medsos sehingga mengurangi kontak dengan orang lain. Jadi soal mental illness itu bisa saja muncul dari orang-orang yang terlalu menutup diri. Di kamar terus-menerus gitu kan. Ini berlaku umum juga untuk generasi milenial juga. Supaya banyak berkomunikasi, bergaul, berorganisasi. Ini negara ini negara kaya sekali Indonesia ini. Dan mempunyai masa depan yang sebetulnya cerah. Tapi itu semua nanti kan kembali kepada generasi muda. Kalau generasi mudanya itu kurang kreatif, kurang terbuka, kurang komunikatif. Mau jadi apa nanti negara ini? Dimasuki sama orang-orang asing yang akan mengambil manfaat. Kemudian setelah dia menyedot manfaat dari Indonesia, dibawa keluar sama dia. Tinggal kita menjadi bangsa yang miskin. Sekarang kan generasi milenial sudah mulai jadi pemimpin-pemimpin ini. Nanti abis ini generasi Z ini sekarang sudah masuk ke lapangan kerja. Ya pelan-pelan masuknya. Dan mereka nanti akan sebentar lagi akan menjadi pemimpin juga. Nah itu kewajiban kita untuk membimbing mereka. Membimbing mereka dengan contoh, dengan nasihat. Ya ayah menyampaikan prinsip-prinsip itu dalam membina generasi muda itu apa? Diperbanyak contoh. Bukan diperbanyak ngomong, nasihat. Tapi contoh, dikasih contoh-contoh yang baik. Apakah orang introvert lebih sulit untuk memiliki pasangan? Karena kan pendium gitu ya. Terus membosenin katanya. Benar nggak kira-kira? Ya ini kembali ke pasangannya ya. Kalau mungkin pasangannya sama-sama introvert juga. Jadi ketemu berdua. Diam-diaman aja kan mungkin nggak begitu terasa. Orang introvert ketemu sama orang introvert misalnya. Itu dia pasti akan merasa bahwa wajar lah. Kalau kita ketemu ini cuma diam-diam aja. Mungkin gitu. Mungkin ya ayah nggak tahu. Mungkin bisa jadi begitu ya. Tapi yang terang bahwa sulit mendapat pasangan ya memang pasti. Karena kita tertutup. Makanya ya orang itu bagaimanapun harus berusaha. Bagaimana caranya supaya dia menjadi orang yang terbuka. Berteman. Banyak teman. Open mind. Open mind juga penting. Jadi bukan hanya komunikasinya yang terbuka. Tapi juga pikirannya yang terbuka. Open mind yang ayah maksud di sini kan ada batasnya kan. Maksudnya bukan open mind yang benar-benar terbuka. 100% mentoleransi semuanya kan. Oh ya tidak. Di situ pentingnya pendidikan. Karena kalau kata orang pinjak. If you tolerate everything you stand for nothing katanya. Iya. Berarti kalau misalnya orang introvert itu lebih sulit gitu. Buat berdapat dengan pasangan gitu. Karena dia cenderung nggak bosen ya. Cenderung tertutup lah. Orang yang tertutup itu ya juga kalau terlalu lama ya bosen. Makanya orang-orang itu memang harus banyak bergaul gitu lah. Tapi orang introvert itu juga lebih mudah kena stress dan sebagainya. Karena dia merasa sendirian. Makanya lebih baik orang itu menjadi orang yang terbuka daripada orang yang tertutup. Penting sekali pergaulan itu. Supaya bisa meladaptasi. Iya. Supaya dia bisa melihat bahwa orang hidup itu butuh komunikasi. Kalau dia nggak komunikasi sama sekali. Tertutup. Mengurung diri dan sebagainya. Itu buat dia akan memberi nilai yang buruk. Jadi orang boleh menerima dirinya saya sebagai introvert. Tapi apa? Tidak banyak bicara. Bagus kan? Karena saya introvert saya tidak banyak bicara. Akibat dia tidak banyak bicara. Dia tidak asal-asalan bikin hoax. Ngomong yang nggak perlu, nggak perlu gitu. Introvert itu sebagai suatu kepribadian itu bukan kelainan. Iya kan? Tapi orang yang mempunyai kepribadian introvert itu harus mengoreksi. Supaya dia tidak terlalu tertutup. Agar dia menjadi orang yang bahagia gitu lah. Orang hidup ini kan kepengen bahagia. Ketika seseorang dilarang oleh orang tuanya buat kuliah di luar negeri dengan alasan takut akindahnya rusak. Itu gimana ya? Terus apa yang harus dilakukan anaknya untuk meyakinkan orang tuanya? Biar boleh kuliah di luar negeri? Satu gambaran tentang negara yang akan dituju. Ya kan? Dia harus terangkan. Terus kalau orang tua merasa bahwa takut akindahnya rusak, berarti bagaimana dia memberikan bukti bahwa di tempat dia nanti akan sekolah itu banyak kumpulan-kumpulan anak-anak yang orangnya baik-baik. Misalnya mau sekolah ke Boston. Nah di Boston itu juga ada perkumpulan anak-anak muslim. Misalnya kalau orang muslim ya. Anak-anak muslim di sana yang mengadakan pengajian, membuat klub sepak bola atau klub basket dan sebagainya gitu loh. Tunjukkan sama orang tuanya. Yakinkan dengan begitu. Orang tua kan khawatir sama anaknya bukan dia memegangin caraan, tapi memang dia khawatir betul anaknya itu nanti akan berubah akidahnya atau perilakunya jadi tidak bagus. Jadi ya diyakinkan dengan seperti itu. Sampaikan tunjukkan sama orang tuanya. Jangan hanya cerita, oh nanti di sana saya akan jadi ini, akan ini, ini. Tunjukkan mengenai itu. Dan sekarang ini gampang sekali mencari berita tentang itu. Bikin janji kalau perlu. Kalau selama setahun misalnya ternyata keadaannya tidak baik di sana, saya akan kembali lagi ke Indonesia gitu. Tidak apa-apa gitu. Orang tua tidak akan keberatan harusnya ya. Meskipun kadar, apa namanya, kerasnya orang kan beda-beda. Ada orang tua yang sangat keras misalnya. Dia kalau sudah memutuskan ini, dia tidak mau berubah misalnya. Kalau orang tua yang ada sedikit sikap terbukanya, ya mungkin dengan begitu dia akan terbuka, akan menerima gitu. Banyak yang bilang kalau mau dapat pasangan baik, lu juga harus jadi orang yang baik dulu. Gimana pendapatnya ya? Betul. Kalau kita orang yang baik, kita akan dapat pasangan yang baik. Itu ayat Quran ada mengatakan. Dan laki-laki yang baik akan mendapatkan perempuan yang baik. Perempuan yang baik akan mendapatkan laki-laki yang baik. Ada pengecualian-pengecualian tentu. Jadi ini kan orang kan melihatnya secara umum aja. Mayoritas gitu. Gambaran ini sederhananya kan gini. Kalau orang yang jahat, biasanya kumpulnya semua orang yang jahat. Maka jodohnya biasanya di tempat-tempat orang yang jahat juga. Seolah-olah begitulah. Kalau orang yang baik, kan kumpulnya semua orang baik. Meskipun itu juga relatif sih. Ada juga orang yang tadinya sebelum kawin itu dia jahat. Setelah dia menikah, yang tadinya itu dia reman atau apa gitu. Setelah dia menikah, dia jadi baik karena istrinya bisa mempengaruhi dia ke arah yang baik. Dan sebaliknya juga, ada perempuan yang tidak baik. Sebelum menikah, kemudian menikah dengan laki-laki yang baik. Kemudian dia bisa dibawa kepada yang baik. Itu ada juga yang terjadi begitu. Tapi kebanyakan, condongnya ke arah sana gitu. Karena orang dikatakan, kamu kalau mau melihat bagaimana watak dari pasanganmu adalah di mana kamu bertemu dengan dia. Makanya ada istilah-istilah kan lebih banyak mantan pereman daripada mantan ustad. Jadi memang orang dalam menentukan hal-hal yang penting, yang sangat penting itu orang harus berpikir keras. Tidak bisa sekedar asal-asalan saja. Apakah semua hubungan akan lebih langgang ketika cinta laki-lakinya lebih besar daripada cinta wanitanya? Itu orang berpandangan bahwa laki-laki cenderung untuk meninggalkan pasangannya gitu kan. Dibandingkan perempuan. Itu pandangan yang seperti itu gitu kan. Jadi berarti kalau mau langgang sebagai hubungan sama istri misalnya, maka laki-laki itu harus lebih besar cintanya. Tapi kan kalau zaman sekarang kan laki sama perempuan kan lebih kurang sama. Iya, keadaannya lebih kurang sama. Masih keadaan apa itu? Haknya, keberaniannya, artinya keberanian memutuskan masalah, keberanian untuk mengambil sikap, itu sama sekarang kan. Jadi ya dua-dua harus memiliki sifat yang sama. Tapi orang perkahwinan itu kan tidak semata-mata karena cinta. Langgengnya perkahwinan itu tidak semata-mata karena cinta. Banyak faktor lain. Misalnya sekarang gini, seorang suami istri misalnya, dia punya anak, pasti dia lebih terikat. Lebih terikat daripada dia tidak punya anak. Misalnya gitu. Di samping itu juga masalah kedekatan psikologis. Kesamaan pandangan. Kalau punya pandangan sama, ya dia lebih kekal gitu kan. Masalah keberagamaan juga begitu. Orang yang punya sikap beragama yang baik, sama-sama baik, ya pasti akan lebih langgeng daripada yang tidak seimbang. Keyakinan bersama bahwa mempertahankan perkahwinan lebih penting daripada yang lain-lain. Misalnya ada kan orang yang gitu. Itu juga akan menahan kelanggenan dari hubungan pasangan suami istri itu. Jadi nggak ada sangkut pautnya ya kalau cinta laki-laki harus lebih besar daripada cinta wanita untuk hubungannya langgeng. Belum tentu. Karena anak-anak perasaan kan bisa berubah-ubah ya. Ya memang. Bahkan hitungan harinya bisa berubah. Nggak bisa berubah. Betul. Ditambah lagi dengan adanya sosial media. Orang jadi komunikasinya terbuka. Jadi hal-hal yang sifatnya itu mengikat terlalu itu tidak merupakan jaminan atau tidak merupakan salah satu alasan untuk mengikat perkahwinan. Yang mengikat perkahwinan bukan hanya cinta, tapi masalah agama, tanggung jawab kepada Tuhan, tanggung jawab kepada keluarga, dan sebagainya. Kira-kira begitu.